Kita bakalan makan di pagi sore yang termewah yang pernah kita lihat Gak kayak pagi sore biasa, ini tuh bangunannya bener-bener gedung tingkat 4 dan mewah banget dalamnya Bahkan harga perabotan piring-piringnya ini sampe jutaan rupiah guys Tapi yang terpenting kita bakal buktiin apakah pagi sore yang paling mewah ini bisa seenak pagi sore lainnya Jadi nonton videonya sampe abis, siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk Hai semuanya, apa kabar kalian semuanya ini Kita lagi sampe ini di kayangan doi pagi sore Ini adalah restoran Padang dengan konsep yang beda ya Dengan gedung yang tinggi dan mewah ini, apakah makanannya seenak tempatnya Kita cobain yuk Ada liftnya wangtuh Security dan lift, kayak lagi masuk ke dalam kantor-kantor SCBT Kita udah sampe dalam dan bener aja, mewah banget tempatnya Ini makanannya disini guys Ini dindingnya aja nih, tempat gue ada penyajarnya pake batu-batuan Di atasnya juga pake lampu kayak di hotel-hotel Bali Kasih padang semewah ini ya Guys, ini bahkan ada outdoornya juga, bisa liat pemandangan, ada perairan Pokoknya bagus banget deh Ini kita udah duduk, tempatnya emang mewah sih Bedanya, disini dia ditutupin pake plastik-plastik ini biar lebih bersih Dan liat piringnya guys Biasanya kan putih polos ya, ini kayak piring-piring di jaman nyonya-nyonya dulu gitu loh Cokep ya Mewah sekali Strateginya aku kalau makan nasi Padang tuh nasi jangan make-make di awal Soalnya pasti nambah kan Iya bener Oke, kita mulai aja dari mana? Dari kerumput kulitnya kali ya, udah menantap Yuk Jujur karena tempatnya mewah Aku malah lebih skeptis Karena si Padang tuh bukan makanan yang seharusnya mewah Iya Lebih kayak apadanya harusnya Apakah rasanya tetap seenak pagi sore yang biasanya itu yang penting? Tunggu kulitnya guys, coba coba pake kuahnya dulu Kuah karinya kental Aku tim yang bisa makan ini pake nasi Udah, gak perlu lagi apa-apa lagi Ini aja Ini guys Dengar keruknya Tunggu kulitnya hebat Mantap ya Jadi mereka itu karena mereka Padang Palembang Dia rasanya itu emang beda sama Padang Medan Atau Padang yang Padang Mereka ada rasa gul yang unik tersendiri Yang lebih kuning Terus dia lebih kayak smooth gitu loh Tapi selera sih Cuma aku sih suka Padang Palembang Ini aja udah enak Ini cabenya dulu ya Ini ada daun salamnya Membuat cabenya itu makin josh Tapi emang sambal Padang itu jangan berharap terlalu pedas ya Beb, ini sambal hijaunya ada terinya Beb, bewah sekali ya Teri Medan lagi Kalau kamu tim sambal hijau atau sambal merah? Aku biasa lebih sering merah Soalnya kayak lebih pedas, iya gak sih? Biasanya Oke, aku mau coba kikil Lu dengan kuah gulanya ya Siremin dikit, kena seget Udah Kamu mau juga? Mau sedikit? Hendok aja Udah kikilnya Gede ya kikilnya Kikilnya lumayan gede Dan ini kayaknya empuk ya Aku mau potong aja deh Karena aku gak bakal abis Mencobain yang lain Aku yang itu aja deh Yang otopisa sendiri tuh Ambil ini? Iya, kayak bersih Thank you guys Lembut sekali Lembut sekali Gila Jangan lupa nasinya guys Gila, ada semua bumbunya aja udah enak banget Ini aku mau kasihin cabai Be merah ya Bener-bener lembut banget Penyel lembut Dan ringan banget ya Gak alat Ini sambil merahnya juga pake nasi Langsung enak Ini kita dapet nasinya karena ini bagus juga nih Pulen By the way, disini kan mereka favoritnya tuh daun ubi tumbuk ya Aku masih bingung nih mau ubi tumbuk atau daun singkong yang kering ya? Ubi tumbuk mantep sih Dikil pake nasi Dikil pake nasi Ini ayam popnya Selalu disajikan dengan sambel manis Kental ini ya Pakai banget guys Emang aku suka banget ayam popnya pagi sore Ayamnya tuh kampung Dagingnya juga legit Dan bumbunya itu manis gurih Jadi gak pedes ya bumbunya itu lebih ke manis Mau coba sih Walaupun kalau ini makin pedes dikit Aku bakal lebih suka Tapi aku gak ada komplain Ambil rasa unik itu sendiri gurih Dan pasti ini pake santan deh ya sambelnya Jadi free mie banget Tapi manis banget guys Iya emang manis banget Kalau aku prefer gak cacau terlalu banyak sih Karena dari bumbu-bumbu si ayam popnya sendiri tuh udah gurih banget Ayam popnya guys Si Ken katanya mau nambah nasi Jangan di kamerain dong Tuh liat Aku juga mau lagi guys Bener kata kamu ya udah pasti nambah Iya jadi mendingan kita slow down di awal Kini strong Kamu cobain apa sekarang? Ini yuk ubi tumbuk ya Langsung di siang ke nasi mantep dulu Langsung ya? Iya Wuuuuh Wuuuuh Jadi sini ubi tumbuk ini katanya tetep daun singkong grad Cuma katanya disana disebutnya ubi Oke Waduh ini liatnya guys penuh dengan rempah dan bumbu ya kan Wuuuuh Konsisten Kaya pagi sore biasanya Cuma yang bikin beda adalah tempatnya sih Lebih mewah aja daripada tempat-tempat biasanya Jadi kalau kalian mau miskin kantor gitu Lebih bisa buat nyantai-nyantai Tadi kita di lantai tiga tuh ada dibukuin satu lantai buat acara gitu guys Cuma emang kalo si ubi tumbuk itu buat aku ya kekurangannya basah sih Iya Mungkin ada yang suka ya Bikin nasi jadi B-nya ya? Iya Tapi kalo emang masakannya aku suka Aku lagi pisahin ayam goreng nih tapi belum dateng-dateng Jadi mau comot apa dong? Dendeng Biasanya aku juga emang suka dendeng sih Yang sambil merah itu juga enak ya Ini dendengnya Lumayan gede sih ya Oke aku cobain Langsung pake nasi ya beb Yoi Keliatannya sih enak ya Basah dan dagingnya keliatannya empuk Beb dagingnya smoky banget Gak kayak keliatan ya serius Mas lebih enak dari keliatannya Masih bohong gak? Aku mau tes Aku gak bohong Ini kayaknya dendeng terenak yang pernah aku makan Dendeng terenak? Di restoran Padang Gak bohong aku Kita tes kejujuran kamu Beneran Maksudnya aku gak pernah nemuin dendeng yang kayak gini Makan mana guys? Ganti gak sih mas aku? Hmm Ada aromasinya ini ya Hmm Dagingnya tuh empuk Tapi masih berasa guratan-guratan dendeng khasnya itu ya Jadi gak empuk-empuk banget masih ada sedikit garingnya dendeng tuh berasa Aku gak jadi mau ayam goreng lah Ini enak banget ternyata Tuh Habis enak Hmm Fix lain kali aku bakal pesen dendeng ini lagi Hmm Tapi emang sesuai dengan harganya ya Emang harganya premium Makanannya juga enak Ke rupuk kulit pake sambal hijau Ini aku mau cocokin tadi sisa tikil aku ke bumbunya rupuk kulit Oke Hmm Ini memang mantep ya Hmm Nah ini juga gak kalah mantep gilat Ini telur balado Ini penting banget gilat Soalnya telur balado itu kan setelah direbus jadi digoreng ya Hmm Sering kali Akhirnya dateng aku punya ayam Makasih maaa Makasih maaa Panas banget Panas banget Fresh baru digoreng Oh udah itu dulu cukup Makasih Dan dapet ini dong Sambal kecapnya Jadi sering kali tuh kuningnya suka kematangan Oh Ya jadi penting banget Enak atau enggak telur balado Hmm Tunggu sendiri Kuyur lu Kalo kematangan Kuningnya tuh warnanya abu-abu Hmm Di bagian luarnya Nah ini gak masih kuning merata Dan masih creamy Matangnya cakep Bagus Putih juga masih empuk Luarnya tapi ada sedikit crispy balutan gorengan yang itu Lu harus coba Coba juga Jadi masih creamy ya Creamy Satisfying gitu Pas dimakan tuh legit Kalo ini aku Ini aku tuh paling suka keremesannya pagi sore Soalnya tuh haluf gitu Iya Aku biasanya taruh di nasi Dan warnanya tuh lebih gelap daripada keremesan tempat lain Iya Dia lebih buyar gitu di mulut ya Iya 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 betul Ini aku udah nambah lagi nasinya by the way Ini nasi Jadi tiga kali nambah ya Iya Nasi pake keremesannya aja udah enak sama Ini aku nasi pake keremesan Ntar baru diseso ayam Ketchupnya sampe dianggurin tuh Saking ayamnya sendiri udah enak yang depan Ayamnya tuh gurih Keluarnya garim tapi darinya lembut Gak bisa nahan nambah nasinya itu Hmm Keremesannya Kerenyes Kerenyes Hmm Buyar banget di mulut Itu favorit aku sih Ayam keremes Iya Kenapa aku tuh setia yang sama ayam pop terus ya Aku juga selalu bingung tapi ayam pop apa ayam keremes Tapi ujung-ujungnya ayam keremes Cuman kalo dua-duanya aja Tidak Dia gorengnya tuh fresh pas kita pesen Langsung digorengnya Agak lama tapi worth it ya Iya Karena masih garing banget Nih ya guys aku mau pakein sambal merahnya Tuh Tuh Hmm Harap juga gak pake sambal gak Nah ini terakhir aku mau cobain ini juga penasaran banget Ada sambal kentang pake Amplas mati Hmm Ada petenya juga tapi petenya irit sih Cuma 2-3 bigi Tapi gak apa-apa aku cobain Oke ini salah satu menu favorit aku juga Kalo aku kereksian padang Sambal hati Hmm Aduh Makan barangis Dari tadi bener-bener kenikmatan duniawi guys Ini by the way kamu salah suka apa dari tadi? Ayam pop sambal ini Dari kentang ya Aku pertama banget bener-bener dendeng sambal itu juga Hmm Itu the best banget banget Ih aku bisa lupa Kedua kikil Hmm Kita ada ini beda banget Kikilnya tuh lembut banget guys Gak biasanya kikil selembut ini Iya Kalo kalian lagi pengen makan nasi padang yang enak dan tempat yang mewah Ini boleh jadi pilihan ya Iya Kalo lagi pengen sambil santai-santai Abis selesai makan masih bisa ngobrol-ngobrol Nah ini Enak lah Boleh acara-acara juga ya Yes thank you banget untuk temen-temen yang kita cobain Kayangan by pagi sore ini Ternyata Mantap Untuk dicoba Oke Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Selamat datang